Halo pemirsa, selamat datang di channel Mr. Gampang. Kali ini saya memiliki masalah pada Google Chrome, yaitu selalu keluar inspect elemen tiap kali Google Chrome dibuka. Bagaimana cara perbaikannya? Saksikan di cara gampang reparasi komputer. Inspect elemen ini dapat keluar ketika kita menekan tombol F12. Karena dari itu, mungkin saja masalahnya terjadi pada tombol F12 yang mencet terus. Nah, kita bisa mengeceknya dengan aplikasi keyboard test portable seperti ini. Di sini dapat kita lihat kalau tombol F12 saya mencet terus-menerus dan berwarna merah seperti ini. Sementara yang lain ketika dipencet, tombolnya berwarna hijau. Berarti fix, masalahnya ada pada tombol F12 yang mencet terus. Untuk perbaikannya, saya menggunakan keyboard bekas servisan ya. Karena sebetulnya laptop saya tidak rusak, ini cuma buat konten saja. Kita perlu membuka tombol keyboard yang rusak dengan obeng min kecil seperti ini. Kita buka dari sisi bawah, kita masukkan obeng sampai ada bunyi klik, kemudian kita angkat. Klik, kemudian angkat. Nah, gampang kan? Biasanya, di sini ada debu dan silakan dibersihkan kalau ada. Tapi, kalau debunya susah hilang, kita perlu membuka pengaitnya ini. Caranya tinggal dorong bagian ini ke samping kiri. Yang bawah juga. Kalau misalkan pengaitnya ini copot jadi dua gini, tidak masalah ya. Bisa kok ini dipasang lagi? Kalau bagian ini sudah dibersihkan tapi masih bermasalah, coba kita pisahkan bagian plastik di bawah bantal ini dengan jarum. Kita pisahkan dengan menusuk plastiknya seperti ini. Kurang jelas ya? Oke, oke, saya coba lagi. Nah, yang ditusuk bukan bagian ini ya. Juga bukan salah-salahnya. Tapi plastik yang di bawahnya ini. Loh, ini kan cuma satu plastik. Tidak bisa dong dipisahin. Bisa, ini sebutuhnya dua lapis tapi nempel gitu loh. Nah, ini perlu kita pisahkan. Untuk tahap ini, jika ragu, serahkan saja pada biak berunang. Biak berunang. Tukang servis maksudnya. Dan ini, kemungkinan tombol F12-nya sudah sembuh dan tidak akan keluar inspeksi elemen lagi. Untuk memasang tombol keyboard-nya kembali, gampang kok caranya. Tinggal kita pasang pengaitnya dari sisi kanan. Kemudian bagian kiri tinggal kita dorong saja. Kemudian kita taruh bantalannya. Dan bagian tombolnya ini, kita dorong saja ke bawah. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.